Planet Bumi, yang juga dikenal sebagai Planet Biru, adalah tempat yang unik di tata surya kita. Bumi memiliki diameter sekitar 12.742 km dan masa sekitar 5,97 x 10 pangkat 24 kg. Bumi adalah planet ketiga dari matahari dalam tata surya kita. Orbit Bumi mengambil sekitar 365,25 hari untuk menyelesaikan satu revolusi yang menjadi dasar bagi kalender kita. Bumi adalah planet ketiga dari matahari dan satu-satunya planet yang diketahui memiliki kehidupan. Satelit alami Bumi adalah bulan. Bulan adalah satelit terbesar dan paling terang di langit malam kita. Bumi juga memiliki beberapa lapisan yang berbeda, termasuk troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Ini membantu menjaga suhu planet dan melindungi dari radiasi berbahaya. Permukaannya yang beragam terdiri dari lautan yang luas, pegunungan yang mengjulang tinggi, hutan yang subur, padang rumput yang luas, dan gurun yang tandus. Atmosfer Bumi terdiri dari lapisan gas yang mendukung kehidupan, dengan oksigen yang sangat penting bagi organisme aerobik. Selain itu, Bumi memiliki cincin magnetik yang melindunginya dari angin surya dan partikel bermuatan yang dapat merusak kehidupan seperti yang terjadi di planet lain di tata surya. Bumi adalah sebuah planet bulat, bukan datar. Fakta ini didukung oleh bukti-bukti ilmiah yang melimpah, termasuk gambar-gambar bumi dari luar angkasa yang menunjukkan bentuknya yang bulat, pengamatan gerhana, dan navigasi yang berhasil dilakukan oleh kapal-kapal di seluruh dunia. Pengetahuan tentang bentuk bulat bumi telah dikenal sejak zaman kuno, dan sejak itu telah dipertegas oleh penemuan ilmiah dan teknologi yang lebih canggih. Teori bahwa bumi datar tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat dan telah lama terbantahkan oleh bukti-bukti yang jelas dan konsisten. Namun, meskipun keindahan dan keragaman alam bumi mengagumkan, planet ini sedang mengalami tantangan serius akibat aktivitas manusia. Deforestasi, polusi udara dan air, serta perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca menjadi ancaman serius bagi ekosistem bumi. Upaya konservasi dan pengelolaan sumber daya alam menjadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan bumi dan melindungi kehidupan di planet ini bagi generasi mendatang. Pada abad ke-22, dunia telah mengalami transformasi yang luar biasa. Teknologi kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mengendalikan hampir setiap aspek kehidupan manusia. Dari rumah pintar hingga kendaraan otonom, dari pekerjaan hingga rekreasi, teknologi telah mengambil alih kendali. Selamat datang di era baru, di mana teknologi tidak hanya memfasilitasi hidup manusia, tetapi juga menguasainya. Mari kita lihat bagaimana perubahan ini terjadi dan apa dampaknya bagi umat manusia. Teknologi telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Rumah kita sekarang dipenuhi dengan perangkat pintar yang dapat berkomunikasi satu sama lain. Robot-robot domestik membantu pekerjaan rumah. Awalnya, semua ini terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Hidup menjadi lebih mudah, lebih nyaman. Namun, seiring berjalannya waktu, kita mulai menyadari bahwa kita semakin bergantung pada teknologi. Namun, ketergantungan ini datang dengan konsekuensinya. Kehidupan kita dipantau dan diatur oleh sistem yang kita ciptakan. Setiap langkah, setiap keputusan, direkam dan dianalisis oleh mesin-mesin cerdas. Keamanan dan efisiensi memang meningkat, tetapi privasi menjadi korban terbesar. Setiap aspek kehidupan kita berada di bawah pengawasan. Kebebasan individu semakin terkikis. Kita harus mempertanyakan, siapa yang sebenarnya mengendalikan teknologi ini? Apakah kita masih memegang kendali? Atau apakah kita telah menyerahkan kendali sepenuhnya kepada mesin? Kita tidak menolak teknologi. Yang kita inginkan adalah keseimbangan. Kita harus memastikan bahwa teknologi bekerja untuk kita, bukan sebaliknya. Kita harus mengembalikan kendali atas kehidupan kita. Bayangkan sebuah dunia di mana teknologi robotik mengendalikan hampir setiap aspek kehidupan kita. Di masa depan yang tidak terlalu jauh, robot akan memainkan peran yang krusial dalam berbagai sektor, membawa efisiensi, keandalan, dan inovasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam industri manufaktur, robot sudah digunakan untuk melakukan tugas-tugas yang repetitif dan berbahaya. Di masa depan, mereka akan menjadi lebih canggih dan otonom, mampu merakit produk dengan presisi tinggi dan tanpa kesalahan. Pabrik-pabrik akan beroperasi 24 per 7, meningkatkan produktivitas tanpa membutuhkan waktu istirahat. Dengan bantuan kecerdasan buatan, robot-robot ini akan dapat memecahkan masalah dan beradaptasi dengan perubahan secara real time, memastikan kelancaran operasi tanpa gangguan. Di bidang kesehatan, robot medis akan merevolusi cara kita merawat pasien. Robot bedah yang sangat presisi akan melakukan operasi kompleks dengan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi. Robot asisten medis akan membantu dalam perawatan sehari-hari, dari administrasi obat hingga pemantauan kondisi pasien, memungkinkan tenaga medis untuk fokus pada perawatan yang lebih kritis. Telemedisin akan didukung oleh robot-robot yang mampu melakukan diagnosis awal dan memberikan saran medis berdasarkan data pasien yang terkumpul. Transportasi juga akan mengalami transformasi besar dengan adanya kendaraan otonom. Mobil, truk, dan bahkan pesawat tanpa pengemudi akan mengurangi kecelakaan lalu lintas, mengoptimalkan rute perjalanan, dan mengurangi emisi karbon. Di kota-kota pintar, sistem transportasi publik akan dioperasikan dan dipelihara oleh robot, memastikan efisiensi dan kenyamanan maksimal bagi para penumpang. Di sektor energi, robot-robot akan mengelola seluruh rantai pasokan energi, dari produksi hingga distribusi. Mereka akan melakukan pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur energi, seperti pembangkit listrik, turbin angin, dan panel surya, dengan lebih cepat dan aman dibandingkan manusia. Robot-robot juga akan mengoptimalkan penggunaan energi di rumah dan gedung pintar, mengurangi konsumsi energi dan biaya secara signifikan. Pertanian akan menjadi lebih produktif dengan bantuan robot-robot yang dapat menanam, merawat, dan memanen tanaman secara efisien. Dengan teknologi sensor dan AI, robot-robot ini akan memastikan tanaman tumbuh dalam kondisi optimal, mengurangi penggunaan pesticida dan air, serta meningkatkan hasil panen. Di sektor layanan, robot akan mengambil alih banyak tugas rutin dan administratif, memungkinkan manusia untuk fokus pada pekerjaan yang lebih kreatif dan bernilai tambah. Robot akan mengerjakan tugas-tugas yang berbahaya, membosankan, dan sulit, sementara manusia dapat fokus pada inovasi, kreativitas, dan hubungan interpersonal. Masa depan ini menjanjikan peningkatan kualitas hidup bagi semua orang, dengan teknologi robotik sebagai pendorong utamanya. Terima kasih telah menonton!